Intro Tak terima adanya putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis kemarin, Jonathan Frizi siap ajukan banding. Hal ini terkait sejumlah tuntutan yang diberikan pada Ijong soal hadonan anak. Sejumlah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% per tahun dan jatuhnya hak asu pada mantan istrinya tersebut. Bagi pria berusia 39 tahun itu, menganggap jika putusan Hakim tidak adil. Pasalnya, gugatan rekonvensi yang dilayangkan tidak semua dikabulkan. Seperti apa bentuk kekecewaan Ijong yang diwakilkan oleh pamannya Beni Simanjuntak dengan adanya putusan ini? Mengapa pihak Ijong melarang Dena untuk menggunakan nama belakang Frizi usai bercerai? Jadi, saya sih agak kecewa. Cuman, kalau si itu sudah keputusannya ya mau gimana? Kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding. 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi, mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau ngadepi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu. Ini banding nggak? Ternyata ini sudah kabar Pak Bangun bahwa kita banding. Dari awal juga nggak pernah diasuh oleh istrinya. Emang ada pengasuhnya, dua orang. Ya, mereka sama-sama gitu loh. Alasan. Alasan, karena kan kita kan tahu bagaimana tipikal seorang ibu yang sayang anak sama nggak. Kita kan tahu itu. Jadi ya, dan dia kan mungkin orang yang modern, yang mau kerja dan lain sebagainya. Tetap aja dia asuh juga sama pengasuh juga. Cuman masalahnya kan anehnya lucu gitu. Tidak ada diminta asuh tapi dikasih ke dia. Aneh nggak? Aneh kan? Itu aja. Saya dari tahun pertama sejak dia married, saya tidak pernah dianggap sebagai mertuanya. Padahal sayalah sah mertuanya karena abang saya sudah meninggal. Dia selalu menganggap saya itu saingan, termasuk ibunya. Tidak pernah menganggap saya besan. Tapi dari awal sejak dia perkawinannya, saya sudah memaafkan mereka. Saya tidak pernah dendam dan sakit hati. Kalau comor saya memang keras, saya memang kalau keras kalau ngomong. Makanya jangan dipancing sama dia, itu aja. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.